Hai selamat malam kita ketemu lagi ya sudah lama saya tidak bikin bikin konten lah bikin cerita ya di YouTube ini kali ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa viewer saya ya Nah kemarin ada yang tanya tentang tinta Ecosolpen tapi untuk tinta Ecosolpen sih lebih baik kita belajar dulu atau mengetahui dulu tentang teknologi printer jadi ini sedikit sharing dari saya saya bukan lebih hebat cuman saya sudah lama menggeluti printer ini jadi saya mau sharing aja tentang teknologi printer yang saya ketahui selama ini ya jadi printer itu itu sendiri itu eh ada beberapa teknologi yang digunakan jadi printer kan gunanya untuk mencetak sesuatu atau mencetak tulisan gambar di kertas ya di kertas atau media kertas lah umumnya itu di media kertas jadi ada beberapa teknologi pada printer itu yang pertama itu printer dotmetric ya dotmetric dotmetric ini printer menggunakan jarum jadi dot jadi dot dot itu kan titik matrik itu bentuk semacam susunan ya susunan eh mendatarnya berapa vertikal yang berapa horizontal yang berapa itu matrik ya nah jadi susunan titik kalau dotmetric jadi susunan titik jadi titik-titik yang ada ini akan membentuk satu huruf terus bagaimana huruf itu dibentuk ya dengan memukul jadi memukul jarum ini akan memukul pita dimana pita itu nanti akibat pukulan itu akan terbentuk titik nah titik-titik ini akan bentuk huruf sehingga bisa terbaca itu dotmetric yang kedua itu yang eh di dotmetric ini teknologi juga cukup lama ya jadi awalnya sih mesin ketiknya mesin ketik itu juga bisa dikatakan eh teknologi printer karena dia akan mencetak sesuatu pada media kertas tapi dia bukan secara otomatis tapi manual nanti yang dipukul ya karakter yang terbentuk dari logam itu yang diolah ya itu mesin ketik nah kalau printer kan lebih ke otomatis ya jadi sesuatu yang ada di PC itu nanti akan di print supaya printer ini mengikuti perkembangan PC karena PC waktu itu membutuhkan sesuatu yang bisa mencetak hasil dari komputer makanya dibuatlah printer di print nah setelah dotmetric eh perkembangannya itu muncul yaitu laser laser printer laser printer ini eh banyak di mulai di Amerika ya jadi banyak teknologinya yang dipakai di Amerika eh semacam serok HP ya baru nanti eh Canon juga ada bikin jadi dulu awal-awal ini laser ini ada serok ya eh ini sih bercampur dengan teknologi mesin fotokopi ya serok terus ada HP eh eh Canon juga ada terus Lexmark dan lain-lain banyak ya tapi kebanyakan di pusatnya di Amerika teknologi laser ini membentuk huruf dari panas yang dibuat yang dimunculkan eh dia menarik ion-ion jadi ion-ion di bubuk di bubuk toner itu setiap bubuk tonter itu mengandung ion ya jadi dia diberi ion negatif nanti dari drumnya itu akan membentuk huruf huruf itu terbentuk dari huruf itu terbentuk dari ion-ion yang disusun jadi ion-ion positif yang disusun nah terus si bubuk-bubuk toner yang hitam itu akan nempel di kan dia positif negatif menarik ya menempel di drum sesuai dengan ion yang ada di drum itu ion positifnya jadi nempel dia membentuk huruf ABC dan seterusnya ya nah bubuk yang bentuk huruf ini nanti ditempelkan di kertas setelah tempel baru nanti dipanaskan panas dia menyatu dengan kertas itu teknologi laser sebenarnya enggak ada dada lasernya di dalam sinar laser yang enggak ada di dalam printer itu ya cuman mungkin teknologi sinar laser itu membentuk huruf ya sehingga eh terbentuklah ion-ion yang nempel di drum itu laser mungkin penjelasannya enggak terlalu eh teknikal ya karena saya juga untuk menjelaskan secara teknikal saya juga enggak terlalu bisa ya ya kemudian eh laser ini kan menggunakan daya yang besar ya sangat-sangat besar kayak misalnya fotocopy gitu kan beribu-ribuat ya diperlukan untuk menjalankan printernya ya kemudian ada muncul teknologi inkjet inkjet ini tahun 90-an ya mungkin di tahun 80-an sudah ada tapi paling top ya di tahun 90-an tahun 90 itu eh injet ini banyak dimuncul dari negara Jepang jadi waktu itu eh setahu saya sih yang banyak itu kan Canon ya injet tuh ada Canon eh awal-awal di Indonesia ya kiri itu Canon kemudian ada HP ada Lex Smart nah terakhir eh Epson dan brother Canon tahun 90-an tuh top sekali ya jadi inkjetnya ini sangat terkenal Hai kemudian SP kalau HP sebetulnya dia teks pabriknya enggak ada ya SP itu menggunakan pabrik dari Canon jadi dia maklon lah maklon ke Canon titip desain titip eh model terus Canon yang bikinkan itu HP jadi SP tidak punya pabrik sendiri makanya catrednya HP dengan Canon kan mirip ya kemudian Lex Smart Lex Smart itu ada injetnya juga Lex Smart Lex Smart dari kalau tidak salah Lex Smart dari Amerika ya itu ada injetnya juga kemudian Epson dan brother beberapa pabrikan printer itu enggak ada masuk di Indonesia ya kalau brother itu di di awal dari fax jadi mesin fax baru dia lari ke printer Nah sekarang kita bahas yang masalah atau kita bahas printer yang injet ya Hai printer injet eh Hai bentar printer injet disini yang banyak Canon HP di Epson epson brother ya Hai dulu ada Lex Smart dulu sempat ada Lex Smart tapi dari Lex Mark mungkin distributor yang tidak tidak tak tidak bertahan lama akhirnya bubar dari printer injetnya ada dua tipe ya jadi untuk injet ini teknologi headnya atau teknologi printernya itu ada dua jadi tetap tadi ya ya disclaimer ini saya setau saya sendiri mungkin ada tambahan yang lain saya tidak tahu silahkan ditambahkan aja di kolom komentar Nah jadi ini saya cerita setau saya sendiri injetnya ada dua Hai berdasarkan headnya ya jadi eh tipe injet printernya ada dua berdasarkan teknologi headnya Hai yang pertama Hai itu eh thermal thermal injet thermal ini bukan thermal printer yang sekarang banyak ya bukan nih thermal injet atau bubble jet Hai bubble jet ini eh eh dikenalkan atau digunakan oleh si Canon ya Canon yang pertama kali menggunakan nama bubble jet Kenapa dia bubble jet nanti ada-ada penjelasannya Nah sedangkan eh thermal injet itu Hai itu dipakai di HP Hai ya dipakai di HP switch kemudian Hai kemudian Hai kemudian Hai kemudian Hai kemudian Hai printer printer injet ini Hai ini dipakai di Epson injet ya Hai dan beradara Hai kalau thermal injet ini eh Canon HP HP dan Lexmark ini yang ada yang pernah kita lihat yang pernah saya lihat di Indonesia itu ini Canon SP Lexmark dari kalau yang Inget itu Epson dan Brother ini dua ini sekarang kita lihat kenapa dia dinamakan Bubble Jet atau Thermal Inget ini penjelasannya disini si Canon HP atau Lexmark itu tiga perusahaan itu teknologi catrate nya sama teknologi catrate nya sama kalau kita lihat catrate nya nah modelnya begini ini catrate nya ini segi 4 terus ada elemen disini ya ini elemen yang kontak ke dudukan head jadi di dudukan head ini ada elemen di catrate ini kita lihat Canon nah ini Canon sama ya Canon sama ini bentuknya segi 4 terus ada elemen nya kita lihat dulu ada elemen nya kalau sering melihat catrate Canon pasti tahu ya ada elemen nya nah ini dia ini kan ada elemen nya ini akan nanti menempel atau kontak ke dudukan head di dudukan head yang ada di printer ya terus Lexmark sama nah ini Lexmark kan sama ya tipenya ya kalau jaman dulu ini kita suntik di dalamnya ini ya di dalam catrate ini ini isinya busa aja coba kita lihat apa ada 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 yang terbuka itu dalamnya busa jadi busa yang ada tintanya jadi tinta itu tertahan oleh busa itu biasanya dulu kita suntik ya suntik itu dulu kita suntik nah ini dia ini alat-alat suntiknya nah ini kita lihat ya ini biasanya disuntik aja karena dalamnya ini busa Canon Lexmark HP itu sama kita suntik karena di dalamnya ini busa nah biasanya head ini juga sebagai catrate ya jadi catrate dan head menjadi satu ini kalau rusak ya beli baru rusak beli baru biasanya rusak itu kenapa karena buntu atau memang umurnya jadi ini masing-masing elemennya di head ini ada umur berapa kali mencetak dia akan rusak ya nah jadi teknologi thermal inkjet ini thermal inkjet atau bubble jet itu seperti ini dia ini ada elemennya ini tinta yang hitam ini tinta ya elemen ini diberi panas jadi di kasih tegangan dia jadi panas ini di kasih tegangan jadi panas 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 dia memuai ya jadi melengkung dia memuai jadi melengkung nah karena dia melengkung dia menekan tinta jadi ini kan lubang head ini titik-titik head itu ya dia menekan tinta ini jadi keluar jadi keluar bentuk titik keluar jadi titik-titik dia nah kalau si cannon menamakan bubble jet kenapa karena elemen ini atau tintanya digelembungkan bubble dibikin bubble jadi dia menggelembungkan ini si tintanya nanti tintanya dia menggelembung nempel di kertas jadi kan di bawah print head ini kan ada kertasnya nanti yang jalan ya makanya disebut bubble jet ya jadi sebetulnya si cannon HP itu sama teknologinya dan Lexmark saya rasa sama juga ya cuma Lexmark ini dari Amerika kalau lihat dari headnya sih mirip nah terus karena ini juga karena dia menggunakan thermal ini makanya dia tidak bisa digunakan untuk tinta art paper atau sublim atau tinta-tinta yang lain ya kenapa? karena dia dipanaskan tinta itu harus dipanaskan baru bisa menggelembung jadi elemen itu elemen yang ada dekat tinta itu dipanaskan sehingga tintanya juga panas nantinya nah kalau art paper kena suhu yang berubah nanti dia akan mengerak bekerak tidak bisa dipakai di teknologi print head yang seperti ini makanya art paper itu cuma bisa dipakai di teknologi micro piezo micro piezo ya Epson nanti saya jelaskan oke nah ini teknologi bubble jet nah yang satunya itu teknologi piezo piezo ini sebetulnya piezo elektrik piezo elektrik ini itu ada dua apa namanya penghantar dua penghantar konduktor itu kalau di aliri listrik kita bergetar ya sebenarnya piezo elektrik ini kalau kita lihat itu ada juga salah satunya saya lihat namanya piezo itu speaker ya speaker kecilnya ini speaker kecil ini piezo elektrik ini ini speaker ini speaker ini kalau kita aliri listrik sesuai dengan aliran listriknya berapa besar berapa besar ini mengeluarkan suara karena dia bergetar karena bergetar jadi muncul suara ini piezo elektrik nah si Epson itu menggunakan teknologi piezo nah terus teknologinya karena kecil kan dot dot Epson ini kan kecil titik-titik untuk mengeluarkan tinta itu kecil makanya dinamakan mikro piezo mikro piezo ini kalau piezonya sih teknologinya udah lama ya dari Eropa tapi mikro piezo konon katanya sih dari Epson Epson yang membuat teknologi mikro piezo ini tapi kalau untuk teknologi piezo udah lama itu udah umum dari ilmuwan-ilmuwan dulu sudah ada piezo ini piezo elektrik tapi kalau untuk mikro piezo itu dari Epson nah sederhananya sih kalau untuk headnya Epson ini seperti kita menyemprot pakai spray ya itu begitu ada kejutan listrik di titik itu tintanya muncrat keluar nempel di kertas jadi tinta tidak dipanaskan ya tinta tidak dipanaskan tidak ada juga elemen yang memanas di head ini makanya head atau teknologi mikro piezo Epson ini bisa digunakan atau bisa menggunakan tinta non-dye nanti tinta macam-macam tinta akan saya jelaskan ya jadi non-dye seperti art paper atau sublime eco-solpen juga bisa solpen eco-solpen art paper sublime itu bisa kalau yang thermal macam canon itu tidak bisa pasti sudah tidak bisa oke nah teknologi piezo ini juga dipakai oleh brother jadi kalau ini dipakai oleh canon HP Lexmark kalau yang ini dipakai oleh Epson dan brother ini dua pabrikan Jepang ini sama ini pakai piezo elektronik piezo elektronik atau micro piezo canon juga dari Jepang HP dari Amerika tapi pabrikanya sebenarnya ikut di canon kemudian Lexmark dari Amerika ya nah kira-kira penjelasan saya mengenai head seperti itu nanti saya akan jelaskan tintanya ya tintanya ada berapa ada berapa jenis tinta sebenarnya di printer itu dan terus masing-masing tinta gunanya untuk apa fungsinya sebagai apa ya nanti saya jelaskan tambahan sedikit pabrikan pabrikan yang membuat head ini sebenarnya tidak banyak ya di dunia paling banyak itu Epson jadi kalau kita lihat banyak printer-printer besar itu headnya Epson ada yang bilang DX DX1 DX2 DX3 DX5 nah sekarang DX itu sebenarnya nama DX itu bukan nama dari Epson itu nama dari luar penamanya DX sekarang ada I3001 I3000 itu macam-macam itu nama print head tapi dari Epson sendiri biasanya print head itu dinamakan sesuai serial number-nya aja ya nah kemudian ada Seiko ini pabrikan yang membuat print head ya Seiko Seiko sama Epson sama ya Epson itu anak perusahaan dari Seiko kemudian ada Konica ini biasa print head print head print besar ya ini last printer biasanya Konica ini ada Konica juga Jepang kemudian ada SAR SAR ini Inggris ya SAR Inggris kemudian ada Fuji Fuji juga Jepang Fuji Jepang kemudian Fuji ini Spectra ya ini Spectra ini printer besar biasanya di printer outdoor Fuji kira-kira Riko Riko juga ada Riko ada jadi Riko juga Jepang jadi kebanyakan si Jepang jadi teknologi head ini kebanyakan dikuasai oleh Jepang untuk negara lain memang tidak bisa membuat karena patentnya banyak jadi mereka sudah patentkan semua teknologinya sehingga negara lain sulit untuk meniru atau melanjutkan teknologi ini karena sudah dipaten kalau melanjutkan ya bayar patentnya dan itu akan tidak cocok rugi kalau mengembangkan seperti itu nah ini penjelasan saya mengenai teknologi printer selain printer ini tadi ada lagi printer yang terakhir yang lagi banyak dipakai juga teknologi printer yang banyak dipakai sebenarnya teknologi lama ya thermal thermal printer ini ini sebenarnya teknologi lama kalau mesin fact dibiasanya pakai thermal zaman dulu ya jadi kertas kertas diberi panas akan berubah di kertasnya itu ada bahan tertentu kalau dikena panas nanti dia membentuk gambar hitam jadi hitam biasanya thermal printer ini warnanya cuma hitam ini memang lagi booming karena dipakai di pembuatan stroke 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 kasir atau stroke restoran itu banyak pakai thermal printer nah cuman bedakan thermal printer dengan thermal injet itu beda kalau thermal injet itu warna masih bisa warna tapi kalau thermal printer itu kebanyakan hitam putih terus apakah thermal printer bisa warna bisa tapi cukup mahal dan tidak tidak berkembang teknologi itu oke demikian penjelasan saya nanti saya jelaskan mengenai mengenai tinta terima kasih terima kasih